Halo guys balik lagi dengan gue Ankerasa teriah kali ini gue bakal bermain game baru ya guys ya maksudnya baru itu bukan baru di Playstore atau di upstore nya ya guys ya jadi game ini itu baru gue mainin di channel gue ya guys ya nama gamenya itu adalah survival city ya guys ya jadi gue itu sudah bermain game ini tuh beberapa hari belakangan ini ya guys ya jadi kesimpulannya itu ya guys ya game ini tuh mirip banget dengan game GOC ya guys ya atau bisa dibilang GOC mini lah ya seperti itu ya guys ya jadi apa yang membedakan dengan GOC ya guys ya jadi yang membedakan dengan GOC kalau di GOC kan kalian itu kalau semisal mau ngeluting atau menyerang guys itu harus bikin trup ya guys ya atau bikin pasukan tetapi kalau ini tuh enggak guys jadi kalian ini tuh disuruh ngumpulin hero-heronya ya guys ya atau pasukan-pasukannya nah seperti ini ya guys ya atau pasukan-pasukannya jadi kalian itu disuruh ngumpulin dulu pasukannya untuk kalian kalian taruh di bagian bawah ini ya guys ya atau di slotnya ini jadi kalau kalian ingin menambahkan slot yang dibawah ini supaya hero kalian itu semakin banyak yang kalian pakai atau yang kalian gunakan ya caranya itu disuruh upgrade ini ya guys ya namanya itu volt ya guys ya jadi kalau kalau semisal voltnya nah ini tuh kita upgrade lah ya seperti ini ya guys ya jadi menambah aktif survivor nya ya guys ya atau menambahkan slot dari survivor yang aktif ini ya guys ya atau yang kalian bisa bawa ya guys ya itu salah satu perbedaannya perbedaan yang kedua guys ya jadi kita itu bisa melihat dari sini ya guys ya yang tombol bawah pojok kanan ini kalian klik lah seperti ini ya guys ya kalian klik nah seperti ini ya guys ya jadi yang membedakan yang kedua itu adalah kalau semisal di coc kan kalau semisal kalian mau ngeluting itu itu kan ada tulisannya ya guys ya di kalau nggak salah itu saya ingat gue itu di pojok kiri lah ya pojok kiri itu ada tulisannya itu battle ya guys ya tetapi kalau ini tuh enggak guys jadi kalian itu di sini tuh ada beberapa bisa dibilang kayak semacam ngeluting gitulah ya namanya kan juga game survival city ya guys ya jadi kalian itu bisa menyerangnya itu cuman di malam hari ya guys ya jadi kalau ini ya gue kasih contoh ya ini kan gue ini sudah sampai di nomor 46 ya guys ya kalau semisal kalian itu bisa sampai checkpoint yang di atas ini ya guys ya di nomor ke-60 ini kalian itu kalau nanti lanjut ke-61 misal kalian ke-61 ini itu kalian kalah lah kalian itu tidak tidak balik tidak usah balik lagi mulai dari bawah ya guys ya tetapi dari checkpoint ini ya guys ya tapi kalau semisal ini kan gue kan sekarang ini ada di nomor ke-46 ya guys ya kalau semisal kalian mati di nomor semisal 51 ya kalian nanti itu bakal balik ke checkpoint lagi ya guys ya atau ke nomor 46 ya guys ya dan ini kan dan di sini tuh juga ada tire level-levelnya ya guys ya ini ya guys ya di sebelah kiri ini sekarang gue ini sudah berada di winter tire level 4 ya guys ya jadi semakin naik-naik ke atas itu tingkat kesulitannya itu juga just ya seperti kebanyakan game lah ya semakin naik level ya semakin susah ya guys ya difficultnya ya guys ya oke dan di sini tuh gue juga mendapatkan hadiah bakal gue ambil saja jadi hadiah-hadiah ini ya guys ya kalau semisal kalian itu menang menang lima kali ya kalian itu bisa mendapatkan hadiah step-by-stepnya ini ya guys ya ini tuh sampai level berapa ini lupa kalau gak salah sampai level lima oh sampai level 25 ya guys ya kalau kalian pengen mendapatkan double reward atau dua hadiah sekaligus ya kalian bisa juga kalian top up ya guys ya di sini ya guys ya ini tinggal kalian klik saja mana nih guys lainnya tulisan season pass ini tinggal kalian klik dan harganya itu kurang lebih tuh 75.000 ya guys ya kalian itu juga bisa mendapatkan double reward di setiap kali menang lima kali ya guys ya oke ya guys ya untuk perbedaan ketiga guys oke jadi perbedaan ketiga itu ada di atas sini ya guys ya ada di atas layar kalian itu kan ada waktunya ya guys ya kalau coj kan enggak bisa ya guys ya kalau coj kan bisa nyerang itu terus-terusan kan ya ya guys ya tidak mengenal waktu ya guys ya dan kalau di sini bisa nyerangnya itu cuman di waktu malam hari doang ya guys ya jadi di sini tuh ada waktu dan di dan waktunya ini tuh juga bisa kalian skip ya guys ya lah seperti ini ya guys ya jadi di waktu pagi dari samping kiri itu kan pagi ya guys ya gambarnya matahari itu bisa kalian skip langsung ke malam hari ya guys ya dengan menggunakan time skip ini ya guys ya jadi time skipnya itu dikasih jatah itu lima kali ya guys ya oke lima kali oke ini nanti bakal gue skip nanti ya guys ya gue bakal ulas dulu ini game ya guys ya satu persatu jadi guys kalau semisal kalian itu ngebangun ngebangun apa ini best atau kalau enggak gitu kalian upgrade best itu kalian itu bisa langsung kalian skip ya guys ya jadi disini itu ada beberapa macam ya guys ya di waktunya ini ya guys ya jadi disini itu gue itu sedang nebang pohon ya seperti ini ya untuk membersihkan halaman itu gambarnya itu seperti kampak ini ya guys ya itu bisa terlewati kalau kalian itu kalian langsung skip ya guys ya kemudian disini itu juga gue nih lagi meng-upgrade ya guys ya ini tuh juga langsung terlewati dan dua ini ya guys ya yang gambarnya memap ini yang warnanya ungu itu itu adalah ini ya guys ya jadi disini itu juga terdapat misi-misinya ya guys ya supaya kalian itu bisa mendapatkan beberapa supply ya guys ya contohnya ini bisa mendapatkan kayu peluru kemudian wortel dan disini itu juga ada beberapa tas ya guys ya dan tasnya ini tuh isinya itu random guys biasanya itu kalian tuh bisa mendapatkan hero kemudian bisa mendapatkan XP dari hero-heronya ini apa kalian itu nanti juga bisa mendapatkan gold ini ya guys ya jadi goldnya ini tuh kalian bisa mendapatkannya secara gratis juga termasuk gemnya ini ya guys bisa kalian dapatkan secara gratis juga ya guys ya dan untuk game game ini sendiri ya guys ya game ini tuh sendiri itu sebenarnya juga tidak baru ya guys ya tetap tetapi sudah lama jadi game ini tuh dirilis pada tanggal 30 Oktober 2018 dari developernya itu namanya itu playstack ya guys ya dan didownload kurang lebih satu juta pengguna ya guys ya di playstore ya guys ya kemudian rating dari game ini tuh adalah 4,0 guys dan sudah mendapatkan 18.000 lebih ulasan ya guys ya di playstore itu ya guys ya oke gue bakal mencontohkan ya ke kalian ya guys ya bagaimana untuk battle-nya dari game ini ya guys ya oke gue bakal mainkan ini game ya guys ya biar kalian tahu gameplaynya itu seperti apa ya guys ya oke jadi waktunya ini bakal langsung saja gue geser ke malam hari ya guys ya biar kita itu bisa menyerang ya guys ya menggunakan time skipnya ini ya guys ya langsung saja kita skip tuh kan jadi untuk untuk wortelnya itu juga kalian itu juga langsung bisa panen kemudian pelurunya juga kalian bisa ambil kayu batu gold dan juga gemnya ya geser tetap tetap yang pertama gue bakal klimp-klimp yang tadi sudah gue upgrade ya geser sama misi-misinya ini juga bakal gue klimp terlebih dahulu ya geser sebelum gue battle ya geser Oke jadi ini ya geser misinya seperti itu ya ya geser misi yang sukses ya geser nah ini bisa kalian tab sendiri ya geser seperti ini tinggal satu lagi ini tadi yang kayu geser ini yang kayu menang juga kita langsung saja kita klimp seperti ini ya geser nah oke dan disini itu juga ada misinya ya geser jadi misinya itu ada dua ya geser kalau yang yang ini tuh misinya itu untuk cuman mendapatkan exp dari exp-nya akun kita dan juga juga bisa mendapatkan gold ya geser oke ini bakal gue klimp dulu oke seperti ini ya geser tidak ada geser oke langsung saja gue bakal fight ya geser atau bertarung ya geser oke yang tadi bakal gue kolek terlebih dahulu ya geser atau bakal gue klimp terlebih dahulu kita ambil isi tasnya ini ya geser nah oke jadi kita mendapatkan backpack nah jadi kalau tasnya itu coklat seperti ini guys itu isinya itu hero ya hero ya geser atau exp dari hero kalian ya geser seperti yang gue dapatkan ini oke dan gue mendapatkan hero baru ya geser dan hero nya sendiri ini tipenya itu support kemudian untuk apa ini ya geser untuk eh tingkatannya turir ya geser jadi lumayan bagus lah ya oke mantap oke guys gue kelupaan satu ya geser gue jelasin dulu hero-heronya oke guys jadi disini itu hero nya itu ada beberapa tipe ya geser yang bisa kalian dapatkan ya geser mulai dari defender kemudian disini juga ada tanker ya seperti itu ya bentar gue lihatin dulu disini guys karena gue sendiri juga masih belum hafal ya geser oke dan disini ini tuh apa ini guys guys gue ini lupa ya geser intinya seperti itu layakan di hero-heronya ini kan juga ada kayak semacam gambar-gambar itu ya geser atau semacam lambang lah ya lambang ya seperti kayak apa ini ya kayak kayak pangkat gitu lah ya disini juga ada yang healer defender tanker kemudian ada juga yang tipenya itu petarung dan juga ada beberapa senjata ya geser contohnya itu yang ini ya hero gue ini ya geser jadi hero gue ini tuh atau yang namanya Paul ini tuh ini kan rear itu senjatanya itu brand ya geser kemudian disini tuh juga ada yang megang shotgun kemudian pistol kemudian ada senjata jarak jauh oh ternyata disini gue juga mendapatkan ini ya geser apa ini ya sniper ya Nah ini mungkin bakal gue gantikan saja disini ya guys ya kita coba Hai Oke dengan gini kan kita juga mendapatkan ini ya geser mendapatkan power tambahan layar dari senjata ini ini langsung saja bakal gue pakai ya geser nah seperti itu mantap dengan gini kita itu juga mendapatkan power kekuatan ya geser yang ada di atas kanan layar HP kalian ya geser jadi setiap battle itu kalian itu juga harus memperhatikannya ya geser ini ya salah satu contohnya bakal gue kasih contoh ke kalian Nah jadi disini tuh ada powernya ya ya geser ada power kemudian kalian itu harus melihat itu dari recommended powernya ya geser yang harus di yang harus kalian lampau itu berapa jadi kalau ini kan recommended powernya kan 12000 ya geser 12600 sedangkan gue cuma punya 11.399 ya geser jadi kalian tuh harus berhati-hati bisa-bisa kalian itu itu kalah ya geser tetapi bisa saja kalian itu juga menang ya geser Oke ini ini bakal gue coba ya geser ini apakah menang apakan apakah gue bakal kalah gue juga enggak tahu ya geser dan disini tuh juga ada beberapa item tambahan ya geser salah satunya itu adalah granat kemudian disini juga ada flare gun kemudian disini ada juga bom Molotov dan disini juga ada perkakas untuk 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 memperbaiki rumah kalian atau base kalian tuh yang kena dampak serangan dari zombinya ya geser dan disini juga ada bom eksplosif ya geser mungkin ini tuh seperti apa ya geser ya seperti granat inilah ya mungkin cuman demiknya cuman lebih besar ya geser ya gue juga belum tahu ya geser oke gue bakal kasih contoh gameplaynya kepada kalian ini bakal gue start saja ya geser nah oke jadi ini tuh juga salah satu perbedaan dari coc ya geser jadi hero nya itu bisa kalian pindah-pindah ya geser di setiap base kalian ini ya geser untuk menjaga base kalian ya geser ya jadi seperti ini tuh bisa kalian pindah-pindah guys seru kalian kalau semisal cuci kan oh kita yang menyerang ya geser tetapi kalau ini tuh lebih ke arah nge-defense nya ya geser atau atau yang ngejaga base kita ya geser jadi perbedaannya itu ada disitu ya geser nah jadi seperti ini guys jadi kita ini tuh yang mendefense base kita ya geser bukan kita yang ngelawan base orangnya geser oke jadi ini tuh nih nih zombinya banyak banget guys wah ini bisa-bisa kita kalah ya tetapi gue bakal berusaha semaksimal mungkin gue ya untuk memenangkannya ya geser oke seperti ini geser nah ini kita serang saja zombi zombinya ini geser jadi ya kalau semisal zombinya tuh nyerangnya tuh dari sisi kanan kiri atas bawah ya kalian tuh tinggal memindahkan hero kalian ya geser untuk nge-defense nya lah ya pokoknya ya nah seperti ini geser nah ini kan dibuat nge-defense nya ya geser nge-defense base kita jadi hero nya itu bakal gue atur lah ya pokoknya kalian itu juga harus pintar-pintar mengatur base nya ini supaya apa ya supaya bangunan utamanya ini ya geser yang ada di tengah ini intinya tuh bisa terlindungi lah ya ya geser nah seperti itulah ya pokoknya Oke datang lagi nih ya zombie-zombinya ini bakal wetar saja ini disini guys untuk melindungi base kita guys bentar bentar ini dari pojok tanan bawah ini juga diserang ya ini bakal dan disini tuh hero nya itu juga bisa ngeluarin kemampuannya ya geser contohnya ini ya geser ini bisa kalian klik-klik inilah ya pokoknya untuk mengeluarkan kemampuan dari hero kalian ya geser atau pasukan kalian ya geser ini pokoknya jangan sampai keserang oke nih zombie-zombinya banyak banget guys ini belum web yang terakhir ya geser jadi di atas layar kalian itu terdapat beberapa wave ya geser yang harus kalian lalui biasanya itu paling banyak nah itu sampai lima web guys ya jadi ya dibombardir lah ya pokoknya lah ya oke ini bakal gue jaga lah ya dan ini sudah mulai hancur semua ini ya tembok-tembok dari base gue guys nah oke ini diserang lagi gua gue pindah ini ya di sebelah sini ya nah seperti ini guys jadi kita tuh harus defense ya geser sekuat tenaga ya geser dan jikalau kalian itu terpojok guys jelas spell-spell yang di kanan layar kalian ini bisa kalian gunakan ya geser jadi kalian tidak perlu khawatir ya geser ya tetapi spellnya ini kalian itu juga harus mendapatkannya ya guys ya oke jadi kalian itu juga harus mendapatkannya pokoknya kalian tuh harus bisa itu menjaga base kalian lah oke bentar ini ada yang lolos satu ini bakal gue defend dulu tes gue ini bakal gue tarisnya saja dan ini semakin banyak guys betul-betul kalau untuk yang hero 2 ini guys itu tuh yang megang shot dan ini guys itu tuh tipenya itu lebih ke tipe defense ya besok ya jadi nanti itu kekuatannya itu bakal gue gunakan di bangunan utamanya saja guys dan ini sih ya sepertinya ini menang ini guys menang ini nah seperti ini ya guys ya nah ini bakal gue kasih contoh ke kalian gimana kekuatan dari dua hero gue ini yang membawa shotgun ya geser salah salah satunya ini jadi ini tuh memberikan shield ya geser kepada bangunan yang dia yang dia yang dia ini guys tempati seperti itu kalau yang satunya ini mendam menambahkan gila desa Oke guys jadi menang dulu ini gue ya menang dulu gue mantap dan gue sebentar lagi ini juga naik level juga nih ya ya guys ya naik level ke level 12 mantap mendapatkan backpack lagi oke Hero gue ada yang level up ya guys ya kita level upin dulu nah ini ya guys ya yang level up ya guys ya si pembawa shot gun dinamanya nih pop gun ya bisa ini bakal gue naikkan ke level 9 ya guys ya dan untuk senjatanya itu kalian itu juga bisa kalian dapetin ya dari tas-tas yang kayak tadi ya guys ya dan ini senjatanya bakal gue up ya guys ya level 3 ini atau level maksimal jadi tipe-tipe senjatanya itu juga berbeda ya guys ya kadang itu ada yang maksimalnya itu cuman sampai level 3 kalau seperti ini ini kan juga ini perbedaannya dari tipenya juga sekalau ini kan kompon kalau kompon itu maksimal itu cuman sampai level 3 kalau valuable itu maksimal sampai level 4 ya guys ya ada lagi salah satu contohnya nah seperti ini kalau rir itu maksimal sampai level lima ya guys ya jadi semakin tinggi tingkatan senjatanya itu juga semakin besar juga tingkat levelnya ya guys ya ya jadi seperti itu ya guys ya Oke jadi kalau semisal kalian tuh menambah atau meng-up hero kalian atau senjata kalian jadi power dari kalian itu bakal bertambah ya guys ya lagi ya guys ya power inggrisnya ini kan recommended nya itu 12.900 sedangkan gue cuman punya 11.000 ya guys ya dan tadinya tanya menang ya desa itu itu tinggal pinter-pinteran kalian ya gesa untuk menata base kalian supaya tidak gampang dilewatin sama zombie ya gesa atau ditembus sama zombie-zombie nya itu ya gesa Oke gue bakal menyelesaikan misinya lagi ya gesa ini kan gue kan kekurangan wortel sama peluru ya gesa nah jadi kita cari yang kita itu merasa kekurangan ya gesa contohnya ini ikan peluru sama wortel lah jadi disini tuh kalian tuh harus menaruh hero kalian ya gesa supaya misinya ini bisa terselesaikan dan kalian itu bisa menang ya gesa lah ini salah satunya ini ya gesa dan disini tuh ada tingkatannya juga kalau semakin persenannya semakin tinggi ya presentasi kemenangan kalian tuh juga semakin besar ya gesa Oke jadi ya inilah contohnya kita itu seperti menugaskan hero kita lah ya gesa oke seperti itu oke sudah jalan satu tinggal satu lagi nih apa ini ya mungkin mungkin kayu boleh lah ya kayu lah ya oke lah kayu saja lah ya kayu apa boxing ya gesa mungkin box lah ya karena karena kan kayu gue ini juga juga sudah banyak banget tuh kan sudah 400 dan bangunan gue ini sudah up semua ya gesa tinggal ini doang warehouse ini dikarenakan ini baru dan juga tembok 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 gue ini ya gesa oke gue bakal up saja ini yang si warehouse nya ini bakal gue up oke gue up dan juga temboknya juga ya gesa ke level 4 guys eh ternyata survivor gue lagi bertugas semua ya gesa oke guys ya mungkin seperti inilah ya bentuknya oke dan disini tuh kalian itu juga bisa bikin klien 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 ya gesa ya seperti game GOC layak persis banget seperti game GOC nah cara bikin kliennya itu kalian klik pro profil kalian dan disini itu di pojok bawah kanan itu ada great klien ya gesa tinggal kalian klik lah disini tinggal kalian bikin klien untuk biayanya sendiri itu 250 koin ya gesa oke seperti itulah gesa dan disini tuh juga ada avatar lah gimana avatar ini tuh untuk mengganti gambar dari profil kalian ya gesa nah seperti itulah ya dan oke dan kurang satu guys kurang satu dan jika kalian itu setiap naik level kalian itu bakal mendapatkan reward ya gesa isi rewardnya itu ya bisa random lah ya bisa saja kayu batu wortel atau atau gold atau bahkan gem itu bisa kalian dapatkan atau bahkan senjata juga ya guys ya bisa kalian dapatkan ya oke guys mungkin video gameplaynya dari survival city nya sampai sini terlebih dahulu dan semoga saja kalian tuh tertarik ya gesa untuk memainkan game ini ya gesa dan game ini tuh bisa dibilang coc mini lah ya atau coc versi kecil ya gesa kalau coj kan ukurannya akan juga sudah semakin besar ya gesa karena gamenya juga semakin berkembang kalau ini tuh masih kecil ya gesa gamenya jadi kalau HP kalian berasa kentang kalau HP kalian berasa bisa kentang kemudian berasa main coc itu lemot banget lah kalian bisa bermain game ini ya gesa untuk pemanasan bermain coc ya gesa Oke mungkin videonya sampai sini saja dan semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi kalian yang belum like comment share dan subscribe kaskini aja ya oke terima kasih abone ol